Part ini tuh munculnya di tengah-tengah banget. Di depan kita lihat cuma kayak Hitang yang jagoan, galak, kayaknya keren banget nih anak gitu ya, sangar gitu ya. Tapi begitu kita masuk ke sini, satu chapter ini doang, bagian 20 alaman ini aja, kita tahu bahwa begitu kompleksnya trauma yang dihadapi oleh si Hitang ini menyebabkan karakter seperti dia ini, dan dia harus ngutupi terus itu kan gitu. Dan ya pengalaman seksual yang kayak gitu, pertama kali bayangin aja umur berapa, 14-15 tahun gitu, ya kita semua ini kan gitu, antusias dengan seksualitas kita waktu umur-umur segitu, tapi pengalaman pertamanya seperti itu gitu, campuran antara excited tapi juga menjijikan sekaligus, dan itu nggak bisa dilupakan gitu. Mereka duduk berdampingan di kursi stadion yang kosong, setelah lelah berlari. Sebagai jawabannya, Hitang hanya tersenyum kecil sambil menunduk. Aku akan terus mengingat bagaimana aku menghajarmu, dan bagaimana kamu membalas menghajarku. Hitang kembali tersenyum kecil. Ia semakin menunduk, mencoba menyembunyikan rona merah di pipinya. Sesuatu seperti mengalir di bawah tubuhnya, di antara pangkal kedua kakinya. Tangan budi baik menyentuh tangannya. Ia terkejut dan menarik tangannya, tapi tangan budi baik kembali menggapai tangannya, menggenggamnya. Hitang terdiam. Ia merasa sesuatu mengalir lebih deras di antara pangkal kedua kakinya. Ia ingin menarik tangannya, tapi genggaman budi baik terasa hangat. Ia bisa melawan semua pukulan, tapi ia tak tahu bagaimana melawan genggaman yang hangat. Ia memberikan diri menoleh, dan saat itu wajah budi baik telah berada tepat di hadapannya. Budi baik mencium bibirnya. Hitang terkejut, ingin mundur. Tapi ciuman itu telah datang kembali, terasa hangat, dan ia membiarkannya. Ia mencoba menahan sesuatu yang mengalir di bagian bawah tubuhnya, tapi itu tak tertahan oleh apapun. Lalu ia merasa sesuatu menyentuh bagian itu. Bagian yang telah menjadi basah. Tangan budi baik. Ia memuka mata. Ia tak sadar matanya setengah menutup, dan segera sadar tangan budi baik berada di antara pangkal kedua pahanya. Menyentuh celah basah di sana. Menyentuh dengan hangat. Ia merasa dirinya terbang. Ia berdiri di pintu ruang bimbingan. Pak Toto memandangnya dengan sedikit terkejut. Selama beberapa saat, mereka saling pandang tanpa sepatah kata. Pak Toto yang kemudian membuka mulut. Nah, Iteng, mana saja kamu. Sejak pindah sekolah, kamu tak menemui bapak. Kamu sudah sangat besar sekarang. Iteng tersenyum, malu-malu. Ia masuk dan menutup pintu. Pak Toto memandanginya. Bapak kangen Iteng. Tergeragap, Pak Toto menganggung. Tentu saja, Iteng. Iteng duduk di samping Pak Toto, meraih tangan lelaki itu dan mengenggamnya. Pak Toto tak melakukan apapun, hanya sedikit lirikan ke arah Iteng. Kepala Iteng mirip, lalu bersandar ke bahu Pak Toto. Lelaki itu merasa dadanya berdebar keras. Ia menenangkan diri. Ia melingkarkan tangannya, setengah mengeluk itu. Gadis itu melirik. Tangan Pak Toto yang melingkar itu, ujung-ujung jarinya menyentuh permukaan dada si gadis. Sekarang, dada itu sangat penuh. Si gadis kembali melirik. Ia menyentuh celana Pak Toto. Batang kemaluannya sudah sangat keras. Pak Toto diam saja ketika Iteng membuka kancing ke mejanya, lalu kaus dalamnya. Ia tak tahan. Tangannya menggapai Iteng dan mulai membuka pakaian si gadis. Mimpi apa aku semalam? Pikir Pak Toto. Ia hampir melupakan gadis ini. Kini ada di depannya, menunggu dirinya. Kemaluannya tampak tak sabar, mengacung menunjuk ke arah Iteng. Ia hampir menyentuh si gadis, hampir mengisap tubuhnya, tapi gerakan Iteng jauh lebih cepat. Satu tendangan keras mendarat di biji kemaluan. Pak Toto menggemekik. Pegikannya tertahan sebab satu pukulan menghajar rahang. Tendangan lain dan pukulan lain datang tak terkelakkan. Hanya dalam beberapa saat, lelaki itu amruk di samping kaki kursi. Dengan hidung bengkak dan berdarah. Dan tangan memegangi biji kemaluan. Tergeletak, tak sadarkan diri. Si gadis dengan tenang memungut dan mengenakan kembali pakaiannya. Ia pergi setelah memungut pakaian Pak Toto. Di dekat gerbang sekolah, ada drum bekas asfal yang berfungsi sebagai tempat sampah. Ada bara api kecil di dalamnya. Sisa pembakaran. Iteng melemparkan kemeja, kaos dalam, selana dan cangcuk Pak Toto ke dalam drum bekas asfal tersebut. Perlahan mulai digerobati objek api. Jadi sebenarnya tadi pas baca, deg-degan banget pas bagian ini sih, ketemu Pak Toto. Karena gue bisa ngerasain jijiknya Iteng, tapi maksudnya ada kayak... Nyurang ini. Iya makanya gue juga tadi pas udahan kayak, shit, nggak enak lagi. Cuma baca berapa belas halaman langsung kayak, gue jijik banget loh. Part yang mengerikan, karena gini, in real life, itu terjadi gitu. Dan memang kayak, kenapa dia begitu sama si Budi baik, itu kan efek, ada sesuatu pengalaman seksual dia yang pertama gitu, yang bikin dia jadi antar... Traumatis ya? Traumatis, tapi dia pengen, tapi dia jijik gitu. Kayak itu tuh makes feeling banget. Lu bacanya aja geli gitu kan. Kayak ngeri lagi, ngeri banget. Tapi kompleksnya, kompleksnya yang gue liat di part, ketika lu ngomongin masalah-masalah sama Budi baik, lu bayangin nggak? Bahwa hal yang harusnya jadi korban, itu mah gak bisa berlangsung lebih lama, dibandingkan hal yang cuma berlangsung dengan yang pelaku. Kayak misalnya, gue bisa memposisikan Pak Toto pelaku. Dia lupa. Dia pelaku, tapi besok bisa dilupain. Dia ketemu. Ketemu lagi aja. Eh, kebetulan lagi nih. Jadi nggak pernah ada hasrat, misalnya Pak Toto bakal merasakan salahinnya guilty feelingnya. Misalnya, atau dia bakal mengejar itu terus, misalnya. Atau dia bakal, nggak, dia cuma melewati itu. Tapi orang yang bisa menjadi korban, itu bisa sekompleksnya tuh ceritanya. Jatuh cinta, bisa merasakan, gue bisa beratakan. Jadi, yang kayaknya, rasanya beda. Itu kan ada, jadi sekompleks itulah cerita kasus, dari hati dan, itu tadi, reaksi dan hati itu emang, gila sih. Dan, 20 halaman ini membuktikan itulah, kira-kira seperti itu. Kampuduk.